salam para wibu cuy bagaimana kabar kalian semuanya semoga tetap baik-baik saja ya dan jangan lupa sering-sering nonton isekai project akan hatinya bisa cerdas seperti mimin pada kesempatan kali ini mimin akan coba kembali membahas seputar anime olahraga lagi nih berjudul one out dimana dalam anime kali ini akan mengisahkan seorang pria yang nampak biasa-biasa saja namun memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dimana diperlihatkan diri dirinya mampu memanfaatkan kecerdasannya tersebut dalam sebuah olahraga baseball untuk berjudi mampukah dirinya terus menang dalam berjudi sembari membawa timnya memenangkan trofi juara liga baseball oke lah tanpa banyak basa-basi lagi kita putar dulu intronya cuy cekidot kisah dimulai dari seorang pemain baseball profesional bernama Hiromichi Kojima yang sedang berlatih keras di pulau Okinawa guna mendapatkan kembali jati dirinya yang mana diketahui walaupun Kojima dijuluki sebagai better terbaik sekaligus seorang jenius dalam dunia baseball setelah memenangkan banyak penghargaan seperti 7 kali RBI 5 kali Raja Home Run 8 kali Raja Betting serta 2 kali mendapat Kal Tripper Crown nyatanya masih belum mampu membawa timnya yakni Saitama Likaunz menjuarai liga baseball namun sayang beberapa hari setelah berlatih bersama pitchernya dalam tim yakni Nakane sang pitcher malah mengalami cedera ketika ingin mengimbangi kecepatan latihan Kojima disini tak ingin menghambat latihan yang sedang dilakukan Kojima Nakane bersama Ginosita lantas berusaha mencari pitcher pengganti di setiap universitas serta perkumpulan baseball Namun sayang mereka tak menumpukan satupun di kota Okinawa tersebut sampai di satu momen ketika mereka sudah menyerah untuk mencari pitcher pengganti lantas datang seorang perempuan tua mengarahkan mereka untuk mencari di sebuah pertandingan judi baseball yang bernama One Out Dari sinilah kemudian mereka bertemu seorang pitcher berbakat bernama Tokichi Toa disaat Nakane harus terlibat dalam judi tersebut yang mengakibatkan dirinya mengalami banyak kerugian setelah menantang Tokichi Diketahui Tokichi sendiri dengan mudahnya mempermainkan Nakane disana Seakan dirinya sudah mengetahui langkah apa yang akan dilakukan lawannya Sekaligus membuat dirinya berada satu langkah di depan Nakane Setelah kejadian tersebut Kojima yang tak terima dengan apa yang dilakukan Tokichi mulai mendatanginya dan menantang dirinya berduel satu lawan satu Kojima merasa terhina atas perlakuan Tokichi pada olahraga baseball yang dimanfaatkan sebagai wadah judi Disini dengan sangat percaya diri Kojima yakin mampu mengalahkan Tokichi dengan sangat mudah Namun sayang ketika keyakinan Kojima sudah memuncak Tokichi dibelatkan mampu sekali lagi mempermainkan pikiran Kojima Dimana akibat kesombongan Kojima sendiri membuat dirinya tak sekalipun mampu memokol bola dengan baik Sontak dengan kekalahan tersebut membuat Kojima merasa sangat frustrasi Bahkan dirinya diceritakan mulai menghilang setelah kekalahannya melawan Tokichi Yang mana hal tersebut lantas membuat Nakane dan Kinoshita merasa sangat khawatir Kemudian beberapa hari setelahnya nampak dengan penuh keyakinan tinggi Kojima Yang saat ini telah memikirkan banyak hal mulai kembali menantang Tokichi Ia bahkan mulai mempertaruhkan karirnya sebagai pemain profesional Demi menghentikan perjudian yang dilakukan Tokichi dengan memanfaatkan olahraga baseball yang sangat dicintainya Namun beribu sayang ketika Kojima diperlihatkan sedang berlatih membelah kayu di hutan guna menenangkan pikirannya Tangan kanan yang sering ia gunakan tanpa sengaja mengalami cedera parah ketika terlalu berlebihan melakukan latihan tersebut Walaupun demikian dirinya tetap hadir ke arena pertandingan melawan Tokichi Guna mempertaruhkan harga dirinya sebagai seorang pemain baseball Namun disini walaupun Kojima sudah sangat keras berusaha menyembunyikan cedera yang dialaminya Tokichi yang notabene adalah seseorang yang mampu membaca gerak-geri lawannya Cara tak terduga telah sadar dan mulai memanfaatkan hal tersebut untuk sekali lagi menjatuhkan mental Kojima Disini awalnya hal tersebut membuat Kojima seakan mulai kehilangan fokus untuk memukul bola tersebut Namun dilemparan terakhir tanpa diduga Kojima malah menggunakan tubuhnya untuk menghentikan lemparan Tokichi Awalnya seluruh penonton beranggapan Tokichi lah yang berhasil memenangkan pertandingan tersebut Namun Tokichi yang paham dengan peraturan pertandingan bahwasannya area strike adalah sebuah kotak tepat di belakang better Dan tindakan Kojima itu ia nilai bukanlah sebuah pelanggaran Son tak mulai mengakui kekalahannya tersebut dan memberikan tangan kanannya untuk dipatahkan oleh Kojima Namun disini Kojima tak melakukan hal tersebut Melainkan meminta Tokichi bergabung sebagai pitcher dalam tim Saitama Likau Dan dari sinilah kisah sang jenius dalam dunia baseball sesungguhnya pun akan segera dimulai Kemudian beberapa hari setelahnya Tokichi mulai datang menemui sang pemilik klub guna Melainkan mendapatkan kontrak kerja melalui rekomendasi Kojima Namun sang pemilik yang notabene hanya mementingkan keuntungan saja daripada prestasi timnya Malah menyodorkan kontrak dengan gaji yang sangat sedikit untuk Tokichi Namun disini Tokichi yang mengetahui keserakahan sang pemilik mulai menyodorkan sebuah kontrak one outs pada sang pemilik Dimana jika Tokichi berhasil mengoutkan para better lawan saat pertandingan Sang pemilik harus membayar setiap out yang dilakukannya Namun sebaliknya jika Tokichi gagal mengoutkan pemain lawan di lapangan Tokichi akan membayar 10 kali lipat dari nominal yang tertera di sana Sontak sang pemilik yang mata duitan pun mulai menyetujui kontrak tersebut Kemudian dalam laga pramusim yang sedang dijalani tim Saitama Likauns Tokichi nyatanya mampu tampil sangat luar biasa dan mengejutkan semua orang Diceritakan ketika menjadi pitcher pengganti dalam timnya Ia berhasil men-shot outkan para barisan pemukul lawannya di sana Bahkan ketika bersuat tim Fincher dalam laga pramusim tersebut Dengan gaya selengeannya Tokichi mampu tak sekalipun kehilangan run dalam pertandingan itu Nampak Tokichi seakan dengan mudahnya mengontrol permainan lawannya di lapangan Bahkan tim lawan yang awalnya sangat meremehkan kemampuan lemparan Tokichi Dibuat terlambat sadar dengan kecerdasan psikologi yang dimiliki Tokichi sebagai seorang pitcher yang sangat mengerikan Terima kasih telah men- guitar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di mana Ide Guji berpendapat bahwa Togichi memiliki teknik lemparan yang sangat luar biasa yang bahkan tak mampu dipukul oleh lawan-lawannya Selanjutnya dalam laga penan race yang diadakan Dan diceritakan tim Saitama Likon sudah 11 kali mengalami kekalahan ketika Kojima serta Tokichi tak dimainkan dalam 11 laga tersebut Di mana maksud hal itu dikarenakan sang pemilik yakni Saikawa Ingin tim-tim lain bisa menganalisa lemparan luar biasa Tokichi setelah tampil gemilang dalam debut pertamanya pada laga pramusim lalu Ia ingin membalikan kerugian yang dialami akibat kontrak one-outnya bersama Tokichi Dan pada satu momen ketika Saitama Likons bertanding melawan tim Eagle dengan kedudukan 11-0 untuk keunggulan tim lawan di babak pertama Tokichi akhirnya dimainkan kembali sebagai pitcher di lapangan Sontak dengan masuknya Tokichi dalam pertandingan membuat penonton yang awalnya sangat kesal menjadi begitu bersemangat di sana Benar saja dengan kemampuannya Tokichi mampu membuat pemukul lawan kesulitan mengarahkan bola Namun sayang, Yoshida yang menjadi pemain dalam malah membiarkan bola lepas dari tangkapannya Seakan dirinya sengaja melakukan kesalahan yang membuat tim lawan berhasil mencetak ran di sana Di sini walaupun diperlihatkan lemparan Tokichi sudah sangat baik Namun Yoshida lagi-lagi melakukan kesalahan yang amat fatal dalam pertandingan Diketahui ternyata Yoshida sendiri merupakan babu atau anjing dari sang pemilik Saikawa Ia terpaksa mengikuti semua perintah sang pemilih akibat ancaman yang dilontarkan sang pemilih atas dirinya Mengetahui hal tersebut Tokichi lantas meminta Yoshida untuk keluar saja dalam pertandingan Sontal itu membuat tim Lee Kaun harus bermain dengan 8 orang dalam pertandingan tersebut Namun di sini Tokichi nampak tak sedikit pun gentar dengan keadaan di lapangan Dimana dengan mulutnya yang pandai berkata-kata ia mulai membakar semangat rekannya untuk memenangkan pertandingan Bahkan tak hanya itu diperlihatkan dirinya juga mulai memprovokasi tim lawan agar terpancing dengan permainan Tokichi Kemudian diperlihatkan awalnya tim lawan seakan sudah berada di atas angin ketika base sudah dipenuhi oleh para pemukul lawan Namun akhirnya berkat semangat pantang menyerah Imae setelah mendengar kata-kata penuh semangat Tokichi sebelumnya Membuat timnya mampu mendapatkan triple play setelah Imae berhasil menangkap dan mengoutkan 3 pemain lawan di lapangan Sontak dengan permainan tersebut membuat para penonton yang awalnya mencemoh mereka sekarang berubah mendukung tim Lee Kaun Tak hanya sampai disitu saja diperlihatkan pada babak ketujuh akhirnya tim Lee Kaun pun mulai memperkecil kedudukan menjadi 4-11 atas tim Eagle Mengetahui kebangkitan tim Lee Kaun, tim Eagle tak tinggal dia Mereka mulai memutar otak dan memutuskan memasukkan pitcher andalannya lebih awal bernama Mizuhashi Diketahui Mizuhashi sendiri merupakan pemain muda berbakat yang memiliki rasa tanggung jawab tinggi pada timnya Dimana dengan masuknya Mizuhashi membuat tim Lee Kaun selagi-lagi kesulitan mencetak poin Namun sejurus kemudian Tokichi kembali membungkam pitcher lawan dengan taktik dan strateginya Dimana secara sengaja Tokichi berhasil menciptakan isyarat lemparan pada Mizuhashi dengan memberikan instruksi palsu pada tim lawan di lapangan Yang mana hal tersebut nyatanya mampu membuat barisan pemukul Lee Kaun dengan mudahnya membedakan jenis lemparan apa yang akan dilancarkan Mizuhashi Melihat tim Lee Kaun berhasil mengejar ketertinggalan sang pemilik mulai menelpon Yoshida meminta agar dirinya masuk kembali dalam pertandingan untuk menggagalkan rencana Tokichi Disini kemudian Yoshida pun mulai memohon pada Tokichi untuk memasukkannya kembali dalam pertandingan tersebut Tokichi yang melihat tatapan penuh keyakinan dari Yoshida akhirnya mengizinkan dirinya bermain kembali di lapangan Dimana kali ini Yoshida nyatanya tidak lagi mengacaukan permainan timnya Ia dengan bersungguh-sungguh mulai membantu timnya memenangkan pertandingan Nampaknya ia yang sekarang memutuskan mengkhianati sang pemilik Saikawa setelah sebelumnya termotivasi dengan perkataan Tokichi Kemudian di babak selanjutnya Tokichi yang sudah mulai kelelahan setelah keputusannya mengeluarkan Yoshida di awal pertandingan tadi Sehingga membuat dirinya mengeluarkan tenaga ekstra dalam laga tersebut Ditambah dengan tak adanya lagi pitcher pengganti yang bisa dimainkan dalam laga Kali ini membuat Tokichi mulai menyulut perkelahian dengan melempar bola pada kepala pemukul lawannya Sontak dengan kelakuannya tersebut membuat Tokichi dikeluarkan dalam pertandingan itu Kemudian tanpa seorang pitcher pengganti akhirnya Yoshida yang diketahui sebelumnya merupakan mantan pitcher Mulai dimainkan menggantikan Tokichi Dimana dengan kemampuan lemparan yang sangat luar biasa Bahkan membuat pemukul lawannya hancur berkaping-kaping Sontak berhasil membawa tim Likats memenangkan pertandingan penting tersebut melawan tim Eagle di sana Yang mana setelah kemenangan itu akhirnya Yoshida pun memutuskan mengundurkan diri dari tim Saitama Likans Dan sang pemilik pun kembali memanggil Tokichi untuk memperbarui kontrak one outnya bersama dirinya Dimana dalam kontraknya kali ini sang pemilik Saikawa menambahkan beberapa kondisi khusus yang dinilai tak sekalipun menguntungkan Tokichi Kemudian dalam laga penan race selanjutnya tim Likans Dejadalkan akan bertanding Selama tiga pertandingan berturut-turut berlawan sang pemuncak kelas main saat ini Yakni tim Kobe Mariners Dimana dalam tim lawannya itu ternyata diperkuat oleh para barisan pemukul terbaik saat ini Yang salah satunya bernama Takami Yang mana diketahui Takami sendiri adalah seorang better yang memiliki pengamatan tajam terhadap lawan-lawannya Bak langit dan bumi tim Likans benar-benar tak diunggulkan oleh beberapa pengamat di sana Mengetahui hal tersebut sang pemilih Saikawa benar-benar memanfaatkan kesempatan itu untuk mengalahkan Tokichi Bahkan dirinya diperlihatkan mulai mengumumkan untuk memainkan Tokichi selama tiga hari berturut-turut melawan Kobe Mariners Begitulah sifat asli sang pemilih yang selalu menghalalkan segala cara untuk mencapai semua tujuannya Kemudian akhirnya pertandingan pertama pun telah tiba Nampak para pemain Likans sudah mulai patah semangat ketika melihat kehebatan jajaran pemukul Mariners ketika sedang berlatih di lapangan Seakan para pemain Likans sendiri sudah sangat pesimis untuk memenangkan pertandingan tersebut kecuali Tokuchi Yang mana di sini Tokuchi diperlihatkan sedang mengamati sesi latihan lawannya di lapangan Bahkan ketika Ide Guji memberikan beberapa data mengenai kemampuan para pemain Kobe Mariners Tokuchi malah meropek data-data tersebut di depan Ide Guji Ia memberitahukan untuk tak terpengaruh dengan data-data yang sudah kada luar saat itu Namun Tokuchi meminta para pemain Likans sendiri harusnya fokus pada kemampuan lawannya saat ini di lapangan Bahkan Kojima yang awalnya hanya terdiam mulai merapat dan membenarkan perkataan Tokuchi Benar saja setelah kejadian tersebut para pemain Likans tak lagi terlihat putus asa Mereka menatap tajam lawannya seakan mengisyaratkan kesiapannya untuk mengalahkan tim Mariners di lapangan Kemudian sesaat ketika pertandingan dimulai seisti stadion dibuat terkejut dengan aksi yang dilakukan Tokuchi di lapangan Pasalnya dirinya diperlihatkan melakukan walk untuk membiarkan para pemukul lawan mencabai base dengan mudah Hal ini menegaskan seakan Tokuchi sendiri sedang meremehkan lawan-lawannya di lapangan Bahkan dengan teknik lemparannya dengan mudah Tokuchi mengshot outkan para barisan better terbaik lawan yakni Thomas dan Broklin Dan selanjutnya ketika tiba pertarungan antara Tokuchi melawan Takami sang better jenius Nampak berjalan cukup seru Disini diperlihatkan awalnya Takami hanya terdiam untuk menganalisis jalur lemparan Tokuchi Tapi walau demikian ketika Takami sudah mengetahui jalur lemparan Tokuchi Nyatanya dirinya masih belum mampu memukul bola dengan baik Disini anehnya setelah keberhasilan tersebut Tokuchi malah terlihat murung disana Berbeda dengan Takami sendiri yang nampak begitu senang seakan sudah mengetahui teknik lemparan seperti apa yang dimiliki Tokuchi Benar saja diperlihatkan Takami lantas mulai menceritakan hal tersebut pada rekan-rekannya di bangku cadangan Yang mengatakan bahwa Tokuchi benar-benar memiliki kontrol bola yang sangat baik Bahkan dirinya mampu mengatur jumlah putaran bola yang dilemparkan sesuai keinginannya di lapangan Hal inilah yang kemudian membuat jalur lemparan bola Tokuchi sedikit lebih rendah ke bawah dan sangat sulit untuk dipukul oleh lawan-lawannya Namun sayang walaupun Takami sudah menelanjangi semua trik-trik yang dipakai Tokuchi Ia masih tak mampu berbuat apa-apa untuk membalikkan keadaan disana Bahkan rekan-rekannya sendiri masih saja meremehkan kemampuan Tokuchi sebagai seorang pitcher Walaupun setelahnya di satu momen Takami diperlihatkan sempat menemukan sebuah trik guna mengantisipasi lemparan putaran rendah Tokuchi dengan memanfaatkan berat pemukul Lebroklin Namun nyatanya Tokuchi masih mampu membalikkan keadaan tersebut dengan sebuah teknik lemparan barunya Di saat Takami sudah sangat yakin akan berhasil memukul lemparan Tokuchi Hal ini menegaskan bahwa betapa cerdiknya Tokuchi Toa dalam membaca pemikiran lawannya di lapangan Bahkan di babak terakhir pertandingan itu tanpa diduga barisan pemukul tim Lee Kaons berhasil mencetak angka untuk membawa timnya tersebut Memenangkan pertandingan di hari pertama atas tim terkuat saat ini Kobe Mariners Kemudian di pertandingan hari kedua tim Lee Kaons masih saja tampil api berkat performa memukau Tokuchi Walaupun pada laga ini tim Mariners mulai merubah gaya permainan mereka untuk menguras stamina Tokuchi dalam pertandingan Namun nyatanya Tokuchi sendiri masih mampu bertahan dari gempuran para pemain lawan Bahkan melalui triknya dengan memanfaatkan cedera yang dialami Kojima Nyatanya Tokuchi mampu membantu Kojima mencetak homeran sekaligus membawa timnya memenangkan pertandingan kedua melawan Kobe Mariners Kemudian selanjutnya pada laga terakhir tim Lee Kaons ternyata malah menjadi titik balik bagi tim lawan Yang mana akibat terkurasnya stamina Tokuchi setelah bermain selama 3 hari berturut-turut Membuat tim lawan dengan mudahnya memukul setiap lemparan Tokuchi Para pemain lawan seakan berada di atas angin dan mulai meremehkan permainan buruk Tokuchi Bahkan baru 3 babak berjalan tim lawan sudah unggul 14 poin atas tim Lee Kaons Namun disini berbeda dengan Takami yang merasa sangat gelisah dengan keadaan tersebut Yang mulai menyadari hal aneh pada permainan Tokuchi di lapangan Bahkan kecurigaan Takami seakan menjadi jelas ketika melihat seringayan Tokuchi atas dirinya Benar saja ternyata selama ini rencana Tokuchi adalah membuat pertandingan tersebut menjadi tidak sah Yang mana dengan memanfaatkan badai yang dipredisikan terjadi di daerah tersebut Akan berdampak pada tidak sahnya laga itu saat pertandingan harus dihentikan sebelum babak kelima selesai Sontak tim lawan yang mulai sadarakan tujuan Tokuchi dengan terburu-buru ingin segera menyelesaikan laga di sana Bahkan disini pertandingannya awalnya berjalan cukup seru Nyatanya harus berubah menjadi pertarungan kecerdasan untuk lebih banyak melakukan kesalahan di lapangan Kemudian di saat para pemain Marina sudah tak lagi berpikir jernih menghadapi pertandingan tersebut Lantas Tokuchi mulai memintarkannya untuk memanfaatkan keadaan itu guna mengejar ketertinggalan mereka Benar saja keadaan buruk tim lawan lantas mulai dimanfaatkan dengan baik oleh tim Likens Nampak mereka dengan mudahnya memukul serta mencetak angka atas tim lawan di lapangan Bahkan Kira yang merupakan pitcher dari tim lawan mulai memberontak dengan mengulur waktu ketika dirinya dijadikan tumbal untuk segera mengakhiri pertandingan tersebut Yang mana diketahui keadaan itu notabene berdampak pada menurunnya performa Kira sebagai seorang pitcher Yang lantas akan membuat karirnya sebagai pemain baseball profesional sangat amat terancam Sontak dengan kondisi tersebut nyatanya mampu membuat tim Likens sendiri akhirnya berhasil mengejar ketertinggalan mereka atas tim Mariners Tepat sebelum pertandingan tersebut dihentikan oleh sang wasit akibat hujan badai di stadion Namun hal mengujudkan tim lawan pun mulai terjadi dalam pertandingan kali ini Dimana di saat semua orang yakin pertandingan tersebut akan berakhir tidak sah Sang wasit malah mengumumkan bahwa pertandingan kambali dilanjutkan Hal ini terjadi disebabkan oleh sang pemilik Saekawa yang ingin pertandingan terus berlanjut dengan menyogok pihak sponsor agar melanjutkan laga tersebut Nampaknya sang pemilik tak ingin menyerah begitu saja pada Tokichi Walaupun laga sempat dihentikan sejenak namun hal tersebut tak mengubah performa tim Likens bahkan ketika dalam posisi menyerang Melalui arahan Tokichi pada barisan pemukul timnya Nyatanya berhasil membawa tim Likens unggul satu angka setelah Arai berhasil memukul bola hasil lemparan pitcher lawan Sontak dengan hal tersebut benar-benar membuat tim Marinar sangat amat tertekan Kemudian ketika tiba giliran tim lawan menyerang Lagi-lagi Tokichi masih memegang kendali atas permainan di lapangan Dilihatkan dengan mudahnya Tokichi meng-shot-outkan para barisan batter lawan Hujan yang turun di stadion pun seakan tak berpengaruh pada teknik lemparan Tokichi Bahkan ia memanfaatkan derasnya hujan untuk menciptakan teknik lemparan baru guna mengalahkan Takami di sana Yang mana ketika selangkah lagi Tokichi akan mampu mengakhiri pertandingan tersebut setelah mengalahkan Broklin Tokichi malah menahan bola dan meminta pelatih lawan agar menyerah saja dalam pertandingan itu Dimana jika lawan mengakui kekalahannya dalam pertandingan tersebut Catatan dalam pertandingan itu akan dihapuskan dan secara otomatis Tim Likaon akan memenangkan pertandingan dengan skor telah 9-0 Nampaknya hal inilah yang memang telah diincar oleh Tokichi sebelumnya Ia bermaksud ingin menghilangkan 14 angka yang telah dibiarkan dirinya ketika menjadi pitcher dalam pertandingan di sana Yang mana jika hal itu terjadi otomatis Tokichi akan mendapatkan bayaran lebih banyak dari sang pemilik klub Saikawa Sementara itu di sisi pak Saikawa sendiri yang baru menyadari rencana Tokichi terlihat sangat shock setelah mendengar penjelasan dari asistennya Sepertinya rencana curang yang telah ia bangun selama ini harus berakhir sia-sia di tangan Tokichi Kemudian diketahui setelah pertandingan melawan Marinars Gaji Tokichi ternyata sudah mencapai angka yang sangat fantastis Yakni 2,1 miliar yen Yang mana sang asisten pak Saikawa lantas menyarankan untuk mengganti kontrak one out dengan kontrak biasa Tidak saja mengingat besarnya kerugian yang diderita pak Saikawa Namun disini dengan keyakinan tinggi pak Saikawa masih saja percaya akan berhasil mengalahkan Tokichi Bahkan dia meminta sang manajer mihara untuk memainkan Tokichi sesuai instruksinya Dimana diketahui ternyata pelatih mihara sendiri juga merupakan babu atau anjing pak Saikawa Sementara itu dalam pertandingan selanjutnya tim Li Keon akan dijadwalkan bertanding melawan salah satu tim lemah tahun lalu Yakni Bagabus Nampak para pemain Li Keon sangat meremehkan lawannya tersebut Mereka seakan sangat santai untuk menghadapi laga penting kali ini Namun disini Kojima yang mengetahui kesombongan rekan-rekannya mulai memberikan sebuah nasihat pada mereka semua Ia mengatakan untuk tak meremehkan tim lawan mengingat tim Bagabus sendiri sudah mengalami kemajuan yang signifikan Setelah saat ini dikomendai oleh salah satu pelatih ternama yakni Shiroka Dimana diketahui sebagai pelatih baru dalam tim Bagabus Shiroka berhasil membawa timnya itu bertengger dalam tiga kelas main teratas saat awal musim di selenggarakan Nampaknya Shiroka berhasil mengubah gaya permainan tim lemah seperti Bagabus di musim ini Singkat cerita, akhirnya pertandingan antara Li Keon melawan Bagabus telah dimulai Dimana dalam laga awal ini tim Li Keon dibuat waspada terhadap semua instruksi dari pelatih Shiroka Nampak mereka tak ingin kecolongan angka dari tim lawannya itu Namun disini terlihat pertandingan tersebut berjalan cukup berimbang di lapangan Bahkan kedua tim mampu saling mencetak satu poin ketika pertandingan berjalan sampai di babak ketiga Disini kemudian di satu momen ketika tim lawan mendapatkan sebuah kesempatan untuk mencetak run dengan pelari di B1 dan 3 Lantas belati mihara mulai berlari ke tengah lapangan mengumumkan pergantian pemain di sana Nampaknya ia memasukkan Tokuchi menggantikan Kajiwara yang bermain baik sebagai seorang pitcher di lapangan Di sisi lain ternyata keadaan tersebut adalah instruksi sang pemilik Saikawa Nampaknya ia telah menemukan cara untuk menempatkan Tokuchi ketika tim Li Keon akan terdesak oleh lawannya Saikawa ingin membuat Tokuchi melakukan kesalahan agar dirinya dapat mendapatkan keuntungan dari kontra One Ocenya itu Di sisi lawan ketika Tokuchi bermain sebagai pitcher di lapangan sang pelatih Shiroka mulai memberikan instruksi palsu pada pemainnya untuk membingungkan para pemain Li Keon Benar saja hal tersebut lantas membuat ide Kuchi nampak sangat kebingungan menentukan strategi apa guna menghentikan serangan tim lawan Bahkan beberapa kali dirinya juga merubah strategi ketika Shiroka memberikan instruksi pada para pemainnya Namun disini untungnya berkat perkataan Tokuchi membuat ide Kuchi mulai sedikit tenang menghadapi kondisi di lapangan Dimana Tokuchi secara terang-terangan akan melakukan strike out pada pemukul lawan untuk menghentikan keadaan sulit di sana Sontak perkataan Tokuchi tersebut sempat membuat para pemain lawan kesat Pasalnya keangkuhan Tokuchi tersebut dinilai meremehkan kemampuan tim Bagabus Namun walau demikian nyatanya Tokuchi malah berhasil mengoutkan para barisan pemukul Bagabus dengan sangat mudah Bahkan pelatih Shiroka sendiri amat tertegun dengan kemampuan Tokuchi tersebut Dimana ia menilai bahwa hanya Tokuchi lah yang sadar atas isyarat palsu dirinya di lapangan Kemudian di penghujung babak ke-6 skor nampak kembali imbang untuk kedua tim di lapangan Setelah Likaun berhasil mengejar kedudukan setelah sebelumnya tertinggal di sana Bahkan Shiroka yang bermain sebagai pitcher juga masih tampil gemilang mengoutkan para barisan pemukul lawannya Namun ketika tiba giliran tim Likaun bertahan di penghujung babak ke-9 Tanpa diduga Tokuchi kembali dimainkan sebagai pemain dalam bertahan di lapangan Sontal tersebut membuat semua orang terkejut mengingat minimnya pengalaman Tokuchi bermain di posisi bertahan Diketahui ternyata memainkan Tokuchi sebagai penjaga B1 adalah keinginan Pak Saikawa sendiri Ia ingin terus memainkan Tokuchi sebagai pitcher berganti dengan menempatkannya di posisi berbeda sesuai peraturan baseball Namun benar saja firasat buruk orang-orang atas keputusan pelatih Mihara Mulai terjadi di lapangan Diperlihatkan Tokuchi bermain sangat buruk sebagai pemain bertahan di sana Bahkan dia sempat gagal menangkap bola pitch-off dari Niseoka atas dirinya Mengetahui kekurangan Tokuchi tersebut pelatih Shiroka mulai memanfaatkannya dengan mengekstruksikan pemainnya Agar melakukan ban ke arah pertahanan Tokuchi Namun disini ketika semua orang sudah sangat yakin strategi lawan akan segera menciptakan poin Tanpa diduga Tokuchi berhasil mengantisipasi ban lawan sekaligus mengshototkan dua pelari lawan di base 1 dan 2 Sehingga hanya menyisakan pelari di base ketiga Nampaknya permainan buru Tokuchi sebelumnya hanyalah acting untuk mengarahkan pelatih lawan Agar melakukan taktik sacrifice ban di sana Tak ingin begitu saja mengalah pada Tokuchi Lantas pelatih Shiroka meminta pemain asingnya yakni Johnson Untuk masuk penggantikan pelari di base ketiga Nampaknya pelatih Shiroka sendiri masih memiliki kartu as untuk memenangkan pertandingan tersebut Benar saja ternyata keyakinan Shiroka pun terwujud di lapangan Yang mana ketika pitcher Likon mulai melempar pada batter lawan Johnson di base ketiga dengan kecepatannya nyatanya berhasil melakukan homesteal Sekaligus membawa tim Bagabus memenangkan pertandingan Sontak aksi Johnson tersebut juga berhasil mengejutkan semua orang termasuk Tokuchi di sana Kemudian setelah kemenangan Bagabus terlihat dalam sesi wawancara pelatih Shiroka Mulai menegaskan tentang kemenangannya atas tim Likons Yang mana ia yakin dengan memainkan Johnson saat berada di base ketiga Johnson akan 100% berhasil melakukan homesteal ketika Tokuchi menjadi pitcher di lapangan Mengingat dengan kecepatan lemparan Tokuchi yang berada di bawah rata-rata akan kalah Dengan kecepatan pelari Johnson yang hanya membutuhkan waktu sekitar 2,63 detik saja untuk melakukan homesteal di sana Sontal tersebut membuat para pemain Likon geram dengan pernyataan pelatih Shiroka yang seakan menantang Tokuchi Namun berbeda dengan sang pemilih Saekawa ketika melihat sesi wawancara tersebut Terlihat dirinya sangat senang seakan memiliki kesempatan baru guna mengalahkan Tokuchi Bahkan ia mulai menelpon Tokuchi dan menaikkan rate kontraknya menjadi 20 kali lipat di pertandingan esok hari Singkat cerita esok harinya pertandingan kedua pun telah tiba Nampak di awal laga ini kedua tim masih saja bermain cukup imbang di lapangan Sampai di satu momen ketika tim lawan mendapatkan kesempatan mencetaran di saat ada pelari di base 1 dan ketiga Pelatih Shiroka pun lalu meminta Johnson masuk menggantikan pelari di base ketiga Di sisi lain pelatih Mihara juga mulai melakukan hal yang sama dengan menggantikan Kinostar dengan Tokuchi sebagai pitcher di lapangan Di sini ketika Tokuchi sudah berdiri di tengah gundukan dan melihat Johnson bersiap berlari di base ketiga Ia langsung melakukan fix of guna mengoutkan Johnson Namun di sini dengan reflect dan kecepatannya Johnson berhasil kembali save di base ketiga Namun hal buruk pun mulai terjadi pada Tokuchi di sana Di saat dirinya mulai fokus melempar pada better lawan Di mana hal tersebut lantas dimanfaatkan Johnson untuk berlari dan berhasil melakukan homesteal dengan sangat baik Nampaknya perkataan pelatih Shiroka di sesi wawancara sebelumnya terbukti benar adanya Di sisi lain Pak Saekawa yang melihat kegagalan Tokuchi membiarkan Johnson mencetaran nampak begitu gembira di sana Bagaimana tidak ternyata run tersebut bernilai sekitar 1 miliar yen setelah rate dalam pertandingan kali ini naik 20 kali libat Lantas Pak Saekawa sendiri hanya membutuhkan kira-kira satu run lagi guna menghanguskan hutang 1,2 miliar yen atas Tokuchi Namun dibalik kebahagiaan tim bagabus atas keberhasilan mereka mencetak angga Pelatih Shiroka merasakan hal aneh pada lemparan terakhir Tokuchi Iyasa akan bisa merasakan niat terselubung Tokuchi di sana Sementara itu di bangku jadangan tim Lee Kaun sendiri walaupun para pemain Lee Kaun nampak begitu frustrasi Namun Toguchi sendiri masih bersikap santai sambil menganalisa larian Johnson Bahkan Toguchi diperlihatkan mulai tersenyum ketika mengetahui kelemahan Johnson Tokuchi mulai berkomentar bahwa pelatih Shiroka benar-benar seorang yang sangat licik Ia berhasil memanipulasi triknya dengan membeberkan kecepatan pelari Johnson saat sesi wawancara sebelumnya Tokuchi menambahkan rahasia keberhasilan homestead dari Johnson sendiri adalah keputusan dirinya berlari pada saat lemparan Tokuchi Bahkan dirinya telah duluan memutuskan berlari ketika Tokuchi masih bersiap untuk melempar di sana Tak hanya itu pelatih Shiroka pun memanfaatkan cedera yang dialami Nakane sebagai penjaga base ketiga Dimana cedera yang diderita Nakane sangat berpengaruh pada kecepatan dirinya dalam merespon bola di lapangan Tak ingin paralkannya tambah menderita dengan kecolongan satu angka dalam pertandingan Tokuchi mulai menyakinkan mereka untuk tak begitu saja menyerah pada keadaan Ia mengatakan bahwa angka serta kondisi yang terjadi di lapangan memang sengaja ia siapkan untuk menciptakan panggung bagi kebangkitan tim Lee Kaos nantinya Benar saja perkataan Tokuchi seakan perlahan mulai terjadi di lapangan Dibelatkan walaupun awalnya tim Lee Kaos agak kesulitan saat Johnson juga ikut bermain sebagai pemain bertahan Bagaimana tidak dengan kecepatannya Johnson selalu mampu menangkap bola hasil pukulan pemain Lee Kaos Namun nyatanya sejurus kemudian berkat kecerdikan Tokuchi yang mengetahui kelemahan jarak pandang Johnson dalam menangkap bola Dan mengakibatkan dirinya sering sekali menabrak pagar karena hanya terfokus pada bola di lapangan Son tak berhasil membawa tim Lee Kaos berbalik memimpin 2-1 di babak ke-7 Selanjutnya ketika tiba giliran tim lawan menyerang nampak mereka begitu percaya diri bisa mencuri run di babak ini Bagaimana tidak terlihat Johnson lah yang akan menjadi pemukul pertama pada babak kali ini Benar saja dengan teknik ban yang sempurna sekaligus kecepatan berlarinya Johnson mampu dengan mudah sampai di base ke-3 Seakan terdesak ketika semua base telah dipenuhi pelari terutama Johnson di base ke-3 Di tengah lapangan malah terjadi pertengkaran antara pemain mencemoh lemparan Tokuchi yang dinilai buruk dalam pertandingan Namun setelah itu tanpa diduga Imai sebagai penjaga base ke-3 malah datang menepuk bunda Johnson untuk meng-outkan dirinya Terlihat secara ajaib bola yang dipegang Tokuchi sebelumnya ketika melempar kini malah berada di tangan Imai Nampaknya pertengkaran di tengah lapangan sebelumnya ternyata hanyalah akting belaka guna memberikan bola sembunyi pada Imai Tokuchi secara sengaja membuat dirinya seakan terdesak oleh permainan lawannya untuk mengkamuflasikan triknya tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!